Halo sahabat Jeep Hari ini kita mau install Kingshock di mobilnya Ketua JKS Yaitu om Frederick Yang nomornya Ini dia nih plat nomornya Kita lihat B777Ah Nah Sebelumnya ini sekarang Lagi pakai BP51 Nah ini dengan ketinggian 3,5 ini menggunakan ban Kita akan install Kita ganti shocknya ini Pakai King Performance Yang 3 sampai 5 inch Ini juga sudah bisa Tebal juga Tinggal kita setel-setel aja Ini timnya Pioneer Jeep Udah lagi mengumpul disini Sekarang kita lihat King yang mau kita install Oh iya ini juga Ini ganti fendernya ini Udah kita copot-copotin Semua nih fendernya Ini udah kita copot-copotin Tinggal kita install aja Bagian fendernya Sekarang kita mau lihat King yang mau kita install Nih Ini Kingnya nih Halo sahabat Jeep Ini lagi dipegang Ini lagi dipegang sama si Choco J Kim Ini juga udah bisa langsung Dilisiin Entrogennya Jadi shock ini Dan juga sudah bisa kita atur Untuk ungestable-nya Pilihan kliknya nih Ada 20 pilihan Ada 20 kali klik Jadi bisa diatur untuk foam sama soft Kalau foam ya dia agak lebih keras ya Kalau soft pasti lembut Oke Ini Kingnya produksi tahun berapa tuh Choco? Nggak tau om Disini Oh disini ada ya Disini ada produksinya Ini diproduksi bulan Februari tanggal 22 tahun 2021 Dan ini Kingnya masih baru banget Baru 2 bulan diproduksi Udah sampai Indonesia Oh Lihat lagi nih Lebih dekat Lebih dekat Lebih dekat Lebih dekat Nah kalau mau yang Shock-shock lainnya kita juga ada sih Ini ada beberapa shock juga disini Ada shock Falcon piggyback Untuk GL Falcon piggyback 3.3 untuk JK Ini semuanya masih lengkap Focus servo ungestable Ini juga ada King yang single Untuk standar Nah Ini siap di install di mobil Sahabat chip semua Ini juga ada lift kit Itu ada lift kit 2.5 inch Sampai 3.5 inch Itu ada arm alpin juga Lengkap shock chair juga semua lengkap Dari Falcon Terus Itu ada icon centerline Fox yang buat GL Yang factory Sama Fox yang JK Sama Fox ATS yang lama Yang performance series Ini factory series Nah itu juga ada lift kit GL Ini lift kit GL dari AFV Untuk ukuran 2.5 inch Nah ini juga udah lengkap ya Lift kit AFV ini juga sudah dapat Ini procal snap Procal snap ini untuk Kalau ban-ban gede Bisa langsung kita setting Untuk ukuran ban yang kita mau pakai Dan pas ini dapat stopper Pair dan shock Dan untuk GL ini juga sudah dapat Geometry bracket Atau drop arm Jadi stopper bagian depan juga dapat Link stabil Dan dapat bracket track bar Belakang Pastinya yang di GL ini sudah dapat Jack bass Dari AFV juga Ini jack bassnya nih Ini jack bass untuk Masih bisa kita fungsiin Dongkrak yang standar Biarpun kita sudah tinggiin mobil Tapi dongkraknya masih bisa kita pakai Kompresinya Terima kasih telah menonton Ini belum setel Dan kami tadi mau minta 4 tepon 5 dukungan Karena terbanyakan banyak Sampai 24 Terima kasih telah menonton Mobil dari ketua JK Soalnya dari tas nih Ini ada om Fredrik Lagi mau tes Untuk shock king Yang adjustable Jadi bisa di setel Itu ada 25 klik Dan bisa diisi ulang Angin nitrogennya Kalau sekarang Kita pakai setelan Yang isinya itu 100 Kliknya itu tadi Masih nol ya om ya 5 5 Oh udah 5 klik tadi Sampai sini Terima kasih telah menonton Nah ini dia sahabat Jeep Tadi kan kita udah tes Dan aku mau tanya-tanya sedikit ya Sama Fredrik Gimana mas Jalom Beda Beda dengan yang shock sebelumnya Iya Nah ini kalau ini Rasanya lebih apa nih Lebih empuk Atau lebih keras Atau lebih gimana Kalau empuk tergantung Dari styleannya ya Tapi ini terasanya Memang pas gitu ya Kita mau main empuk Atau main keras Dan ayunan juga beda Dede Nah jadi kayak gitu Sahabat Jeep Untuk testimoni nih Langsung dari owner Jeep JK 4 Pinto Yang ini semua full original US nya semua Dan settingannya By Profesor Mr. Fredrik Mantap Oke deh Sahabat Jeep Kita lanjut lagi ya Thank you